Alhamdulillah, kita ini mulai satu dua tahun terakhir ini lah ya, mulai ada tema baru, ngaji kebangsaan, biasanya ngaji mulut dan Agustusan, ini ada tema baru ngaji kebangsaan. Dan ini menjadi penting karena ini zaman milenial, milenial itu lintas batas, lintas batas pengetahuan, lintas batas kebudayaan, itu milenial. Orang malang bisa berbudaya Eropa, tidak lagi mengatakan aku cinta padamu tapi I love you. Orang malang bisa makan spageti, bahkan lebih spageti daripada orang Itali. Orang malang bisa lebih Arab dari Arab, bahkan takbirnya bisa lebih tinggi dari Saudi. Ini adalah milenial, sebuah ruang lintas batas. Masa mudanya Bapak Rektor untuk menjangkau Afrika, untuk melihat gajah mesti menunggu flora dan fauna. Ya ini yang tua-tua ini. Makanya kalau dulu flora dan fauna acara favorit karena menunggu gajah dari Afrika, walaupun kadang diganggu siaranya Pak Harmoko. Tapi sekarang lintas batas, yang penting punya kuota, tinggal pegang smartphone, semua jadi satu di situ. Cari senter ya di situ, cari radio di situ, cari koran di situ, cari televisi di situ, dan cari apapun di situ tinggal ketik kucing Afrika, keluar. Kalau mau iseng bokong India, keluar. Itu milenial. Ini milenial. Bahkan manusia bertemu dalam satu ruang yang sesungguhnya adalah capaian-capaian peradaban. Akan tetapi satu yang tidak bisa dijangkau oleh anak milenial. Apa? Batas teritori negara. Engkau bisa menjadi lebih Arab dari Arab, tapi ketika orang malang pergi ke Arab, tetap ditanya pasportmu mana? Kita bisa lebih Amerika daripada Amerika. Bapak Rektor ini lebih Jerman dari Jerman kayaknya. Tapi kalau ke Jerman tetap ditanya pasportnya mana? Artinya batas teritori makhluk milenial adalah batas negara bangsa. Atau batas nation state. Dan batas negara bangsa atau nation state, ini adalah batas yang diberikan oleh Allah berupa pesan khusus pada umat rosu, Rasulullah. Umat Nabi Musa tidak mendapat pesan kebangsaan. Umat Nabi Isa tidak mendapat pesan kebangsaan. Bisa kita telusuri dari Inzil dan dari Taurat. Kenapa? Karena umat-umat sebelum Rasulullah ini umat yang sangat sektoral. Bahkan ada yang landlock. Ada yang terkunci di daratan. Nabi Adam umatnya baru satu keluarga. Ya problemnya baru urusan cinta. Nabi Nuh umatnya satu kampung. Dan pikniknya juga belum jauh. Jadi jauh karena dilemparkan banjir. Umat Nabi Musa, walaupun Nabi Musa garangnya kayak gitu. Baru seputaran Mesir sama Filistin. Nabi Isa baru sampai Romawi. Itu pun Romawi yang datang. Umat Nabi Musa belum sampai Malang. Apalagi sampai kangean belum. Ada yang di kangean. Tapi umat Rasulullah ini adalah umat yang sudah lintas batas. Ketika Rasulullah jadi Nabi, seluruh dunia sudah ada isinya. Sudah ada makhluknya. Dan makhluk di zaman Rasulullah sudah punya identitas-identitas bang. Bangsa. Makanya pesan waj'alna kum su'u'u bau wakobaila. Cuman dikunci dengan satu kalimat. Lita'a rofu agar kalian saling pengertian. Karena Rasulullah jadi Nabi itu umatnya sudah macam-macam. Dan bentuknya sudah berubah. Nabi Adam bentuknya masih tinggi ya. Segede inilah kalau Nabi Adam. 60 dirok itu. Saat dirok segini. Artinya sekitar 55 meter. Besar umat Nabi. Zaman Nabi Adam itu gede. Kadalnya segede dinosaurus. Besar memang. Iya zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu bulunya itu masih menusuk. Menusuk kain. Jadi Nabi Musa itu kalau pakai jaket. Itu bulunya keluar menusuk. Bajunya itu ya kayak landak gitu kira-kira lah. Tapi zaman Nabi Muhammad pergeseran manusia lepas dari benua, lepas dari pulau menghasilkan wajah dan bentuk yang sudah berbeda. Beda, sudah yang masih terkunci di Arab berubah. Apa tetap cantik, ganteng. Yang bergeser ke Eropa tinggi besar rambutnya merah. Yang bergeser ke Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang geser ke Cina berubah menjadi tembem sipit-sipit. Yang geser ke Indonesia menjadi kecil-kecil pesek-pesek minimalis. Nah ini ketika Nabi Muhammad jadi Nabi. Makanya pesan kebangsaan itu diberikan kepada Nabi. Dan untuk mengindari agar tidak terjadi perbenturan peradaban, perbenturan kemanusiaan. Kaum muslimin itu diajarkan satu. Yang pertama sholat. Sudahlah kamu sholat situ. Ini menghadap kemana ini masjid sini? Menghadap ke barat. Gak boleh masjid di Indonesia menghadap ke timur, gak boleh. Masjid ke barat sana. Sholatnya. Karena di sana ada kiblat. Kiblat itu di Makkah. Wujudnya batu yang ditumpuk. Yang merupakan tanda peradaban pertama di mukabu. Mukabu itu peradaban Adam yang disebut Agar kita selalu ingat ke sana karena Nabi Adam turun. Tandanya itu. Untuk mengingat kita bahwa kita ini akan pulang ke kampung halaman. Dan untuk mengingat bahwa kita ini alien yang pertama. Itu aja. Manusia ini alien pertama karena turun dari langit. Ya makanya karena alien ya rakusnya luar biasa. Pinternya luar biasa. Wak memimpinnya luar biasa dan bentuknya paling bagus. Alien. Kita ini makhluk langit. Makanya bentuknya ya berbeda dengan kambing. Makanya kita disebut aksani. Takui bentuk terbaik. Kambing dari dulu mulutnya begitu. Kalau lapar mbak ee. Kalau ingin kawin mbak oo. Itu dari dulu. Tapi mulut manusia bisa ngomong. Bisa bakat. Tidak bunyi pun bisa ngomong. Tangannya paling baik. Tangan monyet kalah sama manusia. Tangan monyet gak bisa. Utak-utak upil gak bisa. Ngupil gak bisa. Tangan manusia bisa. Ini aksani takui. Bahkan bisa ngomong. Nah ini lakat kalak nal insa nafi aksani takuim. Tapi aksani takuim kita. Ini sudah berbeda-beda di zaman Rasulullah. Sudah pesek. Masih cakep. Macem-macem aksani takuimnya. Nah kita kebahagiaan aksani takuim. Indo. Nisa ya minimalis begini. Nama karakar manusia itu tidak lupa. Walaupun berbeda-beda. Dulunya tetap satu. Jadi pelajaran Bineka Tunggal Ika itu. Itu sebenarnya pelajaran Islam pertama kali dulu. Walaupun kita berbeda-beda. Kita dulu punya nenek moyang yang satu. Nabi Adam Sitiha. Sitiha wa. Dan pertemuan Nabi Adam dan Sitiha wa. Disimbolkan dalam satu bentuk. Namanya Jabal Rok. Rokma. Makanya kita ini disuruh tengok Jabal Rokma. Kalau pergi ha. Haji untuk mengenang masa lalu nenek moyang kita sah. Satu mau jadi Cina ya dari situ nenek moyangnya. Mau jadi Arab ya dari situ. Jadi Eropa juga dari situ. Jadi Indonesia juga dari situ. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal dengan. Ukhwah basya ria. Ini Islam ini sudah disiapkan untuk menjadi makhluk masa depan. Untuk tidak tersandra oleh masalah masa lalu. Jadi untuk menjadi manusia masa depan. Allah sudah bikin resolusi. Agar kaum muslim tidak disandra oleh masalah masa lalu. Makanya kita cuma diminta untuk saling pengertian gitu aja. Arab ya kita pengertian lah. Cantik ganteng gak usah emosi. Karena gak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng. Biar kalau gak mandi ya tetap cantik tetap ganteng gitu aja. Ya kira-kira begitu wang gak ada dalilnya. Dan karena ini bukan rukun iman gak usah dipercaya deh. Wang itu li ta'arufu agar kalian saling pengerti. Pengertian. Cuman orang depak memaknai saling mengenal. Kurang pas kalau menurut saya. Bahasa saling mengenal untuk ta'aruf itu gak pas. Karena apa? Bahasa Indonesia mati ketemu bahasa Al-Quran. Ini biasa dalam rumus ilmu linguistik itu ada begitu. Kekalahan satu bahasa karena kalah tua. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kalah tua. Makanya bahasa Indonesia gak sanggup menerjemahkan kunduran terk. Gak bisa. Gak bisa. Dia mati dia. Pecirit itu udah gak bisa. Iya. Ini dalam tataran ilmu linguistik memang ada masalah. Makanya ketika bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab mati. Lita'arufu bimakna saling mengenal. Bukan. Saling pengertian. Karena kalau mengenal itu bisa menjadi masalah. Saya mengenal tikus tapi pengen mukul kepalanya aja. Saya kenal ular tapi pengen bunuh aja. Maka lita'arufu adalah saling pengerti. Pengertian.